Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Mikot haji Mikot adalah batas waktu atau batas tempat untuk mulai melaksanakan atau melakukan ibadah haji dan umrah Mikot terbagi menjadi dua yang pertama adalah mikot zamani atau waktu Yaitu batas yang berhubungan dengan waktu Yaitu waktu yang ditentukan untuk melakukan haji Batas waktu tersebut dimulai syawal atau bulan ke-10 sampai 10 hari bulan tul hija atau bulan ke-12 Yang kedua adalah mikot makani Adalah batas yang berhubungan dengan tempat Yaitu batas bagi jamaah haji mulai berikhrom dan memakai pakaian ikhrom Ada lima tempat yang sudah ditentukan sebagai mikot makani Yang pertama adalah Dulhulaifah Mikot orang yang datang dari Madinah atau negeri yang sejajar dengan Madinah Yang kedua adalah Juhfah Atau mikot orang yang berasal dari Arashan Syria Maroko Dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut Yang ketiga Datu Irkin Mikot orang-orang yang datang dari Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut Yang keempat adalah Ornul Manazil Yaitu mikot orang-orang yang datang dari Yemen, Hijaz dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut Yang kelima Yalamlam Mikot Orang-orang yang datang dari Indonesia, India dan negeri-negeri yang sejajar dengan negara tersebut Itulah anak-anak materi haji yang ibu sampaikan hari ini Minggu depan akan ibu lanjutkan materinya ya Masih tentang materi haji Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini Kita tutup dengan doa akhir pelajaran A'udhu billahi minan sayatan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh